Kurnia Mega menjadi sorotan setelah harus menjual beberapa barang pribadinya hingga medali demi kesembuhan penyakitnya. Melihat hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tergerak untuk membantu biaya pengobatan mantan pemain Arema Malang tersebut. Kurnia Mega memutuskan pensiun dini pada tahun 2017 karena penyakit yang dideritanya. Penyakit yang diderita oleh Kurnia Mega adalah gangguan pada fungsi penglihatan. Pria yang pernah menjadi keeper andalan Timnas Indonesia itu sampai memilih untuk menjual hingga melelang barang pribadinya seperti piala, medali, hingga jersi. Untuk itu, Erick Thohir mengaku siap membantu apa saja yang dibutuhkan Kurnia Mega untuk pengobatan. Sementara itu, Kurnia Mega sendiri tercatat telah membela Timnas Indonesia sebanyak 20 kali. Dari catatan itu, ia dua kali telah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos hingga final piala IFF pada tahun 2010 dan 2016. Selain itu, ia juga turun andil mempersembahkan dua medali peraksi Games pada tahun 2011 dan 2013. Erick Thohir menegaskan bahwa akan membuat yayasan PSSI dengan tujuan untuk membantu pemain sepak bola Indonesia yang dalam kondisi sulit nantinya. Terima kasih telah menonton!